Sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah terisolir dalam program TMMD ke-110 Kodim 0418, TNI melakukan beberapa pembangunan infrastruktur diantaranya pembuatan jalan dan jembatan di wilayah perbatasan Palembang, Banyuasin. Inilah Desa Lingkis yang berada di Kecamatan Mariana, Kabupaten Banyuasin dan berbatasan langsung dengan kawasan Sungai Jawi, Kelurahan, Sungai Serincah, Kecamatan, Kalidoni, Palembang menjadi salah satu titik lokasi program TMMD. Desa Lingkis menjadi pilihan karena hanya kendaraan sepeda motor yang dapat melewati jalan tersebut. Namun dengan adanya program TMMD, harapan masyarakat sekitar untuk dapat mengakses jalan dengan mudah. DPD-nya lokasi tersebut dalam program TMMD tahun 2021 ini dinilai sangat tepat karena selama ini akses dari dan menuju ke Desa Lingkis bisa dikatakan terisolir, sehingga menghambat aktivitas warga yang ingin keluar masuk, termasuk juga aktivitas perekonomian yakni mengangkut hasil bumi. Komandan Korem 044 Geruda Dempobrik Jendeni Jauhari Agusuradi mengatakan, DPD-nya kawasan Sungai Jawi hingga Desa Lingkis dalam program TMMD tahun 2021 ini karena adanya permintaan dari masyarakat, maka pihaknya langsung mengakomodir karena ini menyangkut peningkatan kesejahteraan, terutamanya soal perekonomian. Meski menyisakan waktu 13 hari dan saat ini progres TMMD di wilayah kota Palembang baru mencapai 60 persen, namun pihaknya sangat optimis dapat menampungkan seluruh program hingga akhir bulan saat penutupan program TMMD ke-110 di antara pembangunan jalan dan akses jembatan. Sementara itu, Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Angkatan Darat Brig Jendeni Edil Santoso selaku Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi TMMD mengatakan, dilihat dari perencanaan seperti pengerjaan jalan sudah rampung. Kemudian jembatan ini perkiraan waktu yang ada, tanggal 28 ditutup, akan bisa diselesaikan. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh Odin dengan tentenisi dari PU, kerjasama dengan pemerintah daerah, ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Sungai Jawi. Jadi ini bisa digunakan untuk transposasi kendaraan, untuk roda empat, bisa membantu masyarakat untuk pengangkutan hasil panen, kemudian membantu anak-anak sekolah yang lewat, biasanya berangnya kesulitan karena jembatan yang kurang bagus. Terisolir, jalan tidak ada, hingga dengan adanya jalan kita harapkan tentunya masyarakat yang ada di sekitar ini bisa terbantu perekonomiannya, hasil pertaniannya bisa disalurkan lebih cepat ke Palembang. Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, yang dengan jelas pemerintah Kota Palembang sangat mengapresiasi program TMMD kali ini. Kedepan Pak yang bisa dilanjutkan dari pemerintah kota? Mungkin ada pengecoran? Ya, tetap. Tadi sudah dapat laporan dari Pak Kadis PU, dalam waktu segera akan ada pengecoran, termasuk ini nanti, jembatan juga. Tinggal ke depan kita menunggu Pak, dan mungkin ada titik lagi yang perlu kita kerja kesamatan dalam rangka TMMD. Diharapkan melalui program TMMD ke-110 Kodim 0418 ini dapat meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat di daerah perbatasan dan membuka akses jalan terisolir. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, Kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.